Intro Pandangan tak biasa tersuguhkan di traffic light perempatan kembang Ijo Tuban Pasalnya, marka jalan di perempatan timur perpustakaan umum daerah Kabupaten Tuban tersebut disulap seperti start circuit MotoGP Usut punya usut, ide itu muncul dari dinas perhubungan dengan Satlanta Polres Tuban untuk menerapkan physical distancing di jalan raya Selain itu, kawasan tersebut diklaim sebagai uji coba area CCTV untuk penerapan wajib pemakaian masker bagi pengguna jalan di bumi wali Pagi itu, nampak petugas memberikan pembinaan dan pengarahan kepada para pengendara yang melintas untuk menjaga jarak serta menempati garis atau tandari jalan yang sudah dibuat dengan cat warna putih di asfal tersebut Kepala di Sub Tuban, Moji Selamet menyampaikan ide kreatif itu ditemukan untuk menekan COVID-19 di Kabupaten Tuban Pihaknya juga mengklaim akan mengevaluasi secara bertahap terkait penerapan physical distancing di traffic light tersebut Untuk hari ini kita coba untuk melaksanakan physical distancing untuk di ruang pemberhentian di traffic Dan ini kita lakukan karena mengingat bahwa di Tuban ini kita harus bersama-sama untuk memerangi COVID-19 Dari sebab itu, maka kami coba baik di jalan raya, di tempat-tempat kami di perparkiran, di pengujian dan di tempat-tempat yang lain yang sekiranya itu menjadi kerumunan masyarakat Kita coba pertama ini di Keembang Ijo ini dan nanti kita evaluasi untuk selanjutnya Apakah nanti kita teruskan atau tidak, nanti jelas kita semuanya sepakat bagaimana untuk menekan COVID-19 yang ada di Kabupaten Tuban ini Ini kami belum menerapkan saksi, tapi sepatnya hibuan pembinaan kepada masyarakat dan sosialisasi yang secara terus menerus Ini pemikiran dari kami karena kami juga menerapkan physical distancing di tempat-tempat kerumunan Baik di dekat alun-alun sana dengan Polres Tuban, dengan Satlantas dan lain sebagainya termasuk di tempat-tempat penujian Nah disinilah tempat kerumunan masyarakat harus kita carikan solusi pemecahannya Yaitu membuat jaga jarak kepada pengguna jalan yang berhenti di traffic light Sementara itu, pengendara yang berhasil diwawancarai Blok Tuban TV mengaku Tidak terganggu bahkan pengguna jalan menilai penerapan physical distancing di tengah pandemi COVID-19 ini cukup efektif Tidak terganggu atau gimana gitu? Tidak, malah bagus seperti ini Terus harapan ke depannya bu? Tidak, kalau bisa lampu-lampu merah yang lain juga seperti ini, kan baru disini saja kelihatannya Dari Tuban, Tim Liputan Bok Tuban TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!